NSHBA Season 324, Turun ke Prefektur Seng Ketika para pengrajin melihat Longchen mengeluarkan sebatang kayu setebal tiga kaki dan panjang 300 mil, mereka benar-benar tercengang. Panah yang mereka buat selalu terbuat dari logam berkualitas tinggi, bukan kayu. Namun, ketika mereka memeriksa kayu ini, mereka menemukan bahwa itu lebih keras daripada logam, menyebabkan mereka melompat. Bahkan Luo Chang Wu tercengang. Meskipun dia telah membaca banyak buku, dia tidak mengenali kayu ini. Dia belum pernah melihat kayu sekeras itu. Potongan kayu ini sebenarnya hanya dari cabang. Jika itu bagasi, maka itu akan lebih keras. Tapi Longchen tidak mau mengorbankan pohon surgawi yayasan kayu. Cabang ini sudah cukup untuk membuat ratusan ribu anak panah. Namun, kayu ini sangat keras sehingga mengubahnya menjadi panah akan membutuhkan sedikit tenaga. Longchen pasti tidak bisa membuang begitu banyak waktu untuk itu. Untungnya, pengrajin ini sangat cakep. Mereka dengan cepat menemukan alat yang cocok untuk mengambil kayu, mengubah cabang ini menjadi panah sebanyak mungkin sambil membuang sesedikit mungkin. Ketika panah pertama selesai, Longchen mengeluarkan busurnya dan menembakkan panah. Itu langsung menghilang, dan ledakan terjadi di kejauhan. Itu telah menabrak perisai logam tebal, meledakkannya. Panah yang sangat tajam, seru luo changu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat panah dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Yang paling penting, itu menghilang dari pandangan segera setelah meninggalkan tali busur dan tidak mengeluarkan suara apapun. Seolah-olah telah bergabung ke luar angkasa, menjadi mustahil untuk dilacak. Ini masih tidak terlalu bagus. Jika itu adalah ahli elemen kayu yang menembaknya, itu akan lebih tajam, dan panahnya akan mengandung energi kayu mereka. Energi itu akan langsung meledak ketika panah mengenai sasarannya. Bahkan jika lawannya adalah pembudidaya kayu lain, mereka belum tentu bisa memblokirnya, kata Longchen sambil tersenyum. Tentu saja, panah-panah ini luar biasa. Mereka berasal dari cabang pohon surgawi yayasan kayu dan mengandung energi kayu yang kuat. Mendengar itu, Luo Changwu segera menemukan beberapa ahli elemen kayu. Longchen terkejut bahwa mereka benar-benar menggunakan target manusia untuk mengujinya. Pada saat ini, sebuah panah ditembakkan ke bahu dewa surgawi. Akibatnya, tubuh dewa surgawi itu langsung menegang. Tubuhnya menjadi tertutup pola seperti kulit kayu, dan dia tidak bisa bergerak. Ketika panah itu dicabut, para penggarap kayu berusaha menyembuhkannya. Mereka kemudian menghabiskan satu jam penuh untuk merawatnya sebelum dia pulih sepenuhnya. Panah menakutkan ini mengejutkan dan menyenangkan para ahli keluarga Luo. Paman bela diri, kamu harus mengumpulkan 300 pemana elemen kayu. Bahkan jika mereka tidak ahli dalam pemana, dalam pertempuran skala besar, mereka dapat menutup mata dan menembak secara acak, dan mereka masih akan mengenai beberapa. Pemana ini akan menjadi apa yang kita gunakan untuk serangan diam-diam kita. Setelah mereka selesai, kita akan mundur. Kekuatan mereka tidak terlalu penting selama mereka bisa menembak, kata Long Chen. Tidak ada masalah. Dengan bertahun-tahun kami melawan Iblis Laut, hampir semua orang di keluarga Luo telah berlatih memanah mereka. Meskipun mereka belum tentu pemanah surgawi, mereka memiliki beberapa keterampilan dalam hal ini. Memilih 300 elit tidak akan menjadi masalah, kata Luo Changwu dengan percaya diri. Long Chen sudah memberinya pil. Ini adalah pertama kalinya Luo Changwu melihat pil harta karun raksasa. Setelah dipelihara oleh Leilinger, pil ini hampir tidak memiliki kekurangan sama sekali. Hanya dengan memegangnya di tangannya, Luo Changwu merasakan darah ungunya mulai melonjak. Kekuatan pil ini sangat menakutkan. Awalnya, dia masih agak khawatir. Tapi panah dan pil ini membuatnya sangat percaya diri. Dengan panah ini, murid empat puncak dapat dengan mudah membunuh dewa surgawi. Setelah tiga hari persiapan, mereka siap untuk pergi. Qin Feng, Bai Xiaole, dan Su Zixiong juga ikut bersama mereka. Setelah pengerasan dari tangga surgawi mengasah, seolah-olah mereka telah diubah. Su Zixiong khususnya tampil berbeda. Tatapannya lebih tajam. Luo Changwu memimpin sekelompok ahli keluarga Luo bersama dengan 300 pemana elit. Luo Bing, Luo Ning, Luo Sue, dan Luo King juga hadir. Keluarga Luo tidak bermaksud menyembunyikan mereka. Setelah berkumpul, mereka diam-diam melewati formasi transportasi. Ketika mereka keluar, sudah ada orang yang menunggu mereka. Salam, Paman Wen. Longchen buru-buru membungkuk ke arah kepala kelompok ini. Orang ini terlihat sangat mirip dengan Luo Changwu, tetapi dia tampak lebih mantap darinya. Dia adalah Paman Longchen, Luo Changwen. Changwu sudah memberitahuku tentang masalahmu. Kami adalah satu keluarga, jadi saya tidak akan mengatakan kata-kata yang terlalu sopan. Karena ide itu diusulkan oleh Anda, Anda akan memimpin serangan menyelinap ini. Kami berdua bersaudara akan mengikutimu, kata Luo Changwen sambil tersenyum. Paman Wen, karena kamu sudah mengatakan itu, aku tidak akan bersikap sopan, haha. Sejujurnya, jika Anda mau mendengarkan saya, saya merasa sedikit lebih yakin. Longchen tertawa. Serangan menyelinap ini secara alami harus dipimpin oleh Longchen, atau bisa dengan mudah jatuh ke dalam kekacauan. Jika Luo Changwen juga bersedia, Longchen secara alami akan mengambil alih hak istimewa itu. Luo Changwen dan Luo Changwu tertawa bersama. Mereka memang menyukai karakter Longchen ini. Itu sederhana dan langsung. Tempat ini adalah tempat Prefektur Ying terhubung ke Prefektur Seng. Ini juga satu-satunya jalan dari Prefektur Ying ke Prefektur Seng. Ada banyak ahli yang berkumpul di sisi lain. Mereka tampaknya menunggu untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyerang kami. Jika kami ingin lewat, kami pasti akan mengganggu mereka, kata Luo Changwen. Prefektur Ying hampir seperti sebuah pulau yang dikelilingi oleh Laut Iblis. Itu berbatasan dengan Prefektur Seng, tetapi hubungan mereka tidak terlalu baik, jadi tentu saja tidak ada formasi transportasi langsung di antara mereka. Hanya ada pegunungan yang menghubungkan keduanya. Jadi, ketika para ahli Prefektur Seng mulai berkumpul di sini, orang-orang Prefektur Ying secara alami akan menyadarinya. Sementara keluarga Luo mengizinkan hidup berdampingan secara damai antara berbagai kekuatan di Prefektur Ying, keluarga Chu di Prefektur Seng mengklaim tanah itu untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka menjadi bos tempat ini, mereka mulai mengusir orang luar dan menambahkan pengikut Dewa Brahma ke wilayah mereka. Dengan pendukung yang begitu kuat, mereka dengan cepat menjadi satu-satunya kekuatan di Prefektur Seng. Meskipun ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di Prefektur Seng, mereka semua harus mendengarkan perintah keluarga Chu. Ini adalah tampilan dominasi keluarga Chu. Mempertimbangkan bahwa kekuatan seluruh Prefektur adalah milik mereka, keluarga Luo tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka berada di jalan buntu. Karena ini adalah serangan diam-diam, kita tentu saja tidak akan menyerang dan memperingatkan mereka. Kami menyelinap menyerang keluarga Chu, bukan Prefektur Seng. Menarik karpet dari seseorang adalah Raja Dao yang sebenarnya, kata Longchen nakal. Menyelinap menyerang keluarga Chu, Luo Changwen terkejut. Dia kemudian memandang Luo Changwu karena saudara lelakinya ini mengatakan bahwa mereka sedang mengatur ekspedisi untuk melihat lebih dekat pergerakan keluarga Chu. Luo Changwu hanya mengangkat bahu, menunjukkan ketidak bersalahannya sendiri. Longchen mengatakan bahwa itu adalah serangan diam-diam, jadi dia berasumsi itu adalah serangan terhadap para ahli Prefektur Seng untuk menarik para ahli keluarga Chu. Setelah pertarungan singkat, mereka kemudian akan melihat kekuatan seperti apa yang mereka miliki. Longchen tidak mengatakan bahwa itu adalah serangan langsung terhadap keluarga Chu. Jika mereka akan pergi sejauh itu, apakah itu akan menjadi pukulan yang menyelidik? Luo Changwu langsung memiliki firasat buruk. Mempertimbangkan nyali Longchen, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Longchen. Luo Changwen bahkan mengatakan bahwa mereka akan mendengarkan Longchen sekarang. Jika mereka menanyakan detail pada titik seperti itu, itu akan tampak kasar. Jangan khawatir, kami hanya menyelidiki mereka. Jika kekuatan mereka palsu, kita akan bertarung. Jika mereka memiliki kekuatan, kami tidak akan melawan mereka secara langsung. Lagi pula, saya, Longchen, tidak suka mengambil kerugian, kata Longchen. Memikirkan itu, ini benar. Longchen terkenal di dalam domen pembengkakan surgawi. Kecerdasannya tidak kalah dengan siapapun. Sekarang Longchen mengatakan ini, mereka berdua merasa agak buruk. Siaole, sekarang saatnya untuk menunjukkan kemampuanmu, kata Longchen. Semangat Bai Siaole melonjak. Saat dia membentuk segel tangan, matanya bersinar. Ruang berputar di sekitar mereka, dan mereka menghilang. Bab 3232 Altar Misterius Keluarga Chu terletak di kaki selatan Pegunungan Seng Heaven di Prefektur Seng. Punggung mereka menghadap pegunungan, dan di sebelah kiri mereka ada sungai besar yang seperti naga yang meliup-liup di sekitar keluarga Chu. Adapun gunung, itu seperti harimau yang berjongkok. Ini adalah tanah yang berharga. Seolah-olah seekor naga melingkar di sekelilingnya dan seekor harimau berada di punggungnya. Menambah perlindungan formasi besar, semua kispiritual Prefektur Seng berkumpul di keluarga Chu. Formasi pengumpulan roh menyedot kispiritual dari seluruh Prefektur Seng. Dari sini, bisa dilihat bagaimana keluarga Chu memperlakukan orang lain. Biasanya, formasi pengumpulan roh hanya akan mencakup wilayah Anda sendiri. Misalnya, formasi pengumpulan roh Akademi Cakrawala Tinggi tidak akan memengaruhi kekuatan dan kota lain di sekitarnya. Bagi keluarga Chu untuk menyebarkan jangkauan mereka sejauh ini adalah semacam pencurian. Jelas merugikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Kispiritual keluarga Chu mungkin melimpah, tetapi sekte dan kekuatan lain akan terpengaruh. Namun, dengan keluarga Chu menjadi penguasa Prefektur Seng, mereka tidak berani marah dan hanya bisa diam-diam bertahan. Keluarga Chu telah mengaktifkan formasi pengumpulan roh mereka ke tingkat tertinggi, sehingga aliran kispiritual mengalir ke arah mereka. Selanjutnya, semua formasi besar telah diaktifkan. Keluarga Chu dalam keadaan siaga tinggi. Apakah keluarga Chu tahu bahwa kita sedang menyerang? Grand Elder menatap keadaan waspada mereka dengan cemas. Itu tidak mungkin. Selain kami, tidak ada orang lain yang tahu bahwa kami akan pergi. Long Chen pasti benar. Keluarga Chu sedang membuat beberapa trik, dan mereka telah dikunci. Mata kita sendiri tidak dapat mengirimkan berita apapun melalui blokade ini. Ini tidak normal, kata Luo Changwen. Selama waktu ini, mata keluarga Luo di dalam keluarga Chu semuanya menghilang. Mereka tidak dapat mengirimkan berita apapun dan tidak dapat memperingatkan mereka tentang apapun. Menurut tebakan Luo Changwen, keluarga Chu tidak dapat menemukan semua mata-mata mereka. Sama seperti bagaimana keluarga Luo tidak memiliki cara untuk melenyapkan semua mata-mata keluarga Chu di keluarga Luo. Tapi itu sederhana untuk mengunci semua berita agar tidak melarikan diri. Mereka hanya harus menempatkan semua orang di satu tempat dan mengawasi mereka. Jika ada yang mencoba mengirim beberapa kata dalam keadaan seperti itu, mereka akan langsung terekspos. Seni spasial Bai Xiaoleh telah berhasil membawa mereka sampai ke jantung keluarga Chu tanpa ada yang lebih bijaksana. Tapi formasi ini menghalanginya. Melihat ini, Bai Xiaoleh merasa sangat menyesal karena dia tidak mempelajari seni spasial apapun untuk menembus formasi. Ibunya telah mengajarinya kepadanya, tetapi dia hanya melahap semuanya dalam satu tegukan tanpa mempertimbangkannya. Dia belum pernah mempraktikkan teknik itu sekalipun. Tidak memiliki jaminan untuk bisa lolos dari formasi ini, dia tidak mungkin mempertaruhkan nyawa semua orang dalam usahanya. Sekarang apa? Dengan keadaan siaga yang begitu tinggi, mustahil untuk menyelinap masuk. Kita hanya bisa menyerang secara langsung. Grand Elder memandang Long Chen. Meskipun dia memiliki beberapa bias ketika datang ke Long Chen karena Luo Qingyang, dalam menghadapi gambaran besar, dia mampu mengesampingkan prasangka pribadi itu. Tidak perlu terburu-buru, semuanya sesuai harapan, kata Long Chen, tersenyum untuk menunjukkan bahwa semua orang tidak perlu khawatir. Dia menoleh ke Bai Xiaole. Bisakah kamu menggunakan teknik spasialmu untuk melihat ke dalam? Bai Xiaole mengangguk. Tiga murid bunganya beredar dan semua orang memejamkan mata. Mereka kemudian mulai melihat melalui formasi melalui pandangan Bai Xiaole. Tanpa diduga, meskipun formasi dipasang di luar, mereka tidak bisa melihat siapapun di dalam. Hanya ketika mereka melihat gedung-gedung itu penuh dengan murid-murid barulah mereka mengerti. Seperti yang diharapkan Luo Changwen, orang-orang keluarga Chu telah mengumpulkan semua orang untuk saling mengawasi. Bahkan ada beberapa anak yang dilibatkan. Lihat lebih jauh ke belakang. Saya bisa merasakan aura aneh, kata Long Chen. Pandangan Bai Xiaole dengan cepat melewati satu demi satu gedung. Bahkan lapisan formasi ini tidak dapat menghentikannya untuk melihatnya. Orang-orang balai pembunuh darah. Qin Feng tiba-tiba berteriak, menarik perhatian semua orang kebangunan tertentu. Ada ratusan sosok berjubah di dalamnya. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Jangan lihat mereka, kata Long Chen buru-buru. Bai Xiaole segera mengalihkan pandangannya, melewati mereka. Di antara sekelompok sosok berjubah itu, salah satu dari mereka sepertinya merasakan sesuatu dan melihat sekeliling. Tetapi mereka tidak merasakan apa-apa lagi dan kembali ke lokasi semula. Hati mereka bergetar. Orang itu pasti ahli di antara para ahli. Harus diketahui bahwa tiga murid bunga Bai Xiaole mampu melihat melalui lapisan formasi ini, memungkinkan dia untuk melihat hal-hal dengan sudut pandang yang sama dengan Tao Surgawi. Tapi orang itu masih merasakannya. Long Chen mencibir ketika dia mengenali orang itu. Dialah yang telah menggunakan tiruan untuk menyamar sebagai Grand Elder dan mencoba membunuh Long Chen. Apa itu? Bai Xiaole tiba-tiba berteriak. Di dalam area paling tersembunyi dari keluarga Cu, ada lima altar. Mereka memiliki berbagai upeti di atas mereka. Sementara itu, para ahli keluarga Cu memegang alat-alat besar, menuangkan semacam cairan seperti darah ke dalam totem di altar. Totem-totem itu tampak seperti lima binatang yang berbeda. Mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ketika cairan dituangkan ke dalamnya, berbagai rune menyala di altar sampai seperti bola cahaya. Haha, sudah selesai. Raja Iblis dari Neterward, cepatlah. Darah keluarga Luo sedang menunggumu. Salah satu tetua keluarga Cu tertawa saat melihat altar bersinar. Di sampingnya ada lebih dari seribu ahli keluarga Cu yang juga ikut tertawa. Orang-orang itu semuanya berada di alam dewa surgawi, dan di antara mereka hampir mencapai seratus primal. Luo Changwen dan yang lainnya menghirup udara dingin. Meskipun mereka telah melakukan yang terbaik untuk melebih-lebihkan keluarga Cu, mereka tidak menyangka fondasi mereka begitu kuat. Memikirkannya, jika keluarga Luo tidak memiliki penjagaan Luo Zichuan, keluarga Cu mungkin sudah lama menyerang. Kelima altar itu juga memberi mereka rasa takut. Meskipun mereka tidak tahu apa itu Raja Iblis, mereka tahu bahwa Raja Iblis itu pasti siap untuk Luo Zichuan. Sekarang mereka ada di sini, Luo Changwu merasa menyesal. Dia seharusnya memerintahkan semua ahli keluarga Luo untuk menyerang, daripada hanya membawa beberapa orang ini untuk serangan diam-diam. Kelima altar itu bersinar semakin terang. Jika mereka tidak segera menghentikan keluarga Cu, maka mereka mungkin tidak dapat menahan serangan ini. Bahkan jika Luo Zichuan hadir, mereka mungkin tidak dapat menanggungnya. Luo Changwu memandang Luo Changwen, yang kemudian menjabat tangannya dan menunjuk Long Chen. Dia melihat bahwa Long Chen menatap kelima altar itu dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak tampak gugup. Dari lima lampu itu, Long Chen merasakan aura netherward. Sekarang, wajah yang sangat cantik muncul di benaknya. Wajah cantik itu kemudian terbelah menjadi dua, menjadi dua orang. Leng Yuyan, Ming Chang Yue, apakah kamu masih baik-baik saja? Long Chen menghela nafas di dalam. Kedua wanita ini diukir di hatinya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menekan emosi itu dan berkata, besiaplah. Aku akan menyerang. Bab 3233 serangan tajam. Seperti ini. Apa rencananya? Bagaimana kita harus bekerja sama? Luo Changwu melompat kaget, mempersiapkan diri. Apa yang harus mereka persiapkan? Petir hitam muncul di atas tangan kiri Long Chen. Dia tersenyum. Tidak ada rencana. Aku akan menghancurkan formasi dan segera melenyapkan para idiot dari Blood Kill Hall. Bai Xiaole, bawa mereka ke dalam formasi. Pemana? Abaikan yang lain selain menembak membabi buta di altar itu. Manfaatkan kekacauan untuk menghancurkan altar itu. Aku tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, tapi mereka mencoba memanggil makhluk hidup dari netherward. Jika makhluk hidup itu turun, itu akan terlambat untuk hal lain. Kita harus pragmatis tentang hal itu ketika saatnya tiba. Jika kita bisa bertarung, kita akan bertarung. Jika kita tidak bisa, kita akan lari. Tetapi mesbah itu harus dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Long Chen melesat dan turun dari langit. Tangan kirinya memotong ke arah formasi. Pada saat ini, kilat hitam meledak. Long Chen seperti anak panah. Formasi menakutkan ini selemah kertas di depan petir hitam. Lebih dari sepuluh lapis pertahanan langsung tertusuk. Ledakan. Long Chen menabrak gedung tempat para ahli Blood Kill Hall berkumpul, dan bangunan itu langsung runtuh. Lotus api pemusnahan dunia. Teratai api di tangan Long Chen meledak, dan api melahap seluruh bangunan itu. Itu terjadi begitu cepat sehingga para ahli Blood Kill Hall masih mendiskusikan sesuatu ketika teratai api meledak. Akibatnya, alarm yang menusuk telinga berdering di seluruh keluar gacu. Long Chen sangat cepat sehingga teratai api meledak lebih dulu, dan alarm berbunyi kedua. Di dalam nyala api yang tak berujung, sesosok celaka terbang keluar. Namun, tepat saat dia lolos dari api, pedang hitam menembus punggungnya dan keluar dari dadanya. Darah terciprat. Sosok Long Chen muncul di belakang orang itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan dapat menemukan tubuhmu yang sebenarnya? Sekarang, apakah anda yakin? Petik 2. Dengan getaran ringan, sesepu dari Blood Kill Hall itu diledakan menjadi kabut darah. Sesosok tembus pandang kemudian terbang keluar dari tubuhnya dan mencoba melarikan diri. Namun, sosok itu dihancurkan oleh pukulan pedang Long Chen lainnya. Idiot, setelah mengondensasi klon, Yuan Spirit mu tidak lagi utuh. Apakah anda berpikir bahwa anda bisa melarikan diri? Apakah kamu sedang bermimpi? Cibir Long Chen. Setelah membunuh Roh Yuan sesepu itu, menggunakan pedangnya sebagai jembatan, Long Chen melewati pecahan jiwa sesepu itu, mencoba memahami beberapa gambar. Dalam gambar-gambar itu, Long Chen melihat tetua bertukar beberapa hal dengan keluarga Chu. Kemudian altar dibangun. Setelah itu, seseorang datang membawa beberapa hal aneh dari Laut Iblis. Berdasarkan gambar-gambar itu, tindakan keluarga Chu kali ini dipicu oleh Blood Kill Hall. Melalui gambar-gambar yang terpisah-pisah itu, Long Chen bisa menebak secara umum apa yang telah terjadi. Ini jelas merupakan skema di mana Blood Kill Hall menggunakan permusuhan keluarga Chu melawan keluarga Luo untuk menarik Long Chen keluar. Mempertimbangkan hubungan dekat Long Chen dengan keluarga Luo, dan bahwa keluarga Chu juga musuh bebuyutan dengan Long Chen, dia pasti tidak akan hanya duduk diam sementara keluarga Chu mempersulit keluarga Luo. Lagi pula, semua anak muda merasa mereka mampu melakukan apa saja. Begitu Long Chen berada di luar Akademi Cakrawala Tinggi, mereka tidak akan ragu lagi. Bagaimanapun, Akademi Cakrawala Tinggi adalah eksistensi yang sangat kuat, dan mereka tidak berani menyerangnya di dalam. Tapi di luar, semuanya mungkin. Sayangnya, keluarga Luo memiliki Raja Abadi yang menakutkan seperti Luo Zichuan yang berjaga di atasnya, jadi mereka tidak berani langsung menyerang di sana. Dengan demikian, Blood Kill Hall telah siap. Mereka telah membangun altar ini untuk memanggil Raja Iblis Neterward untuk menangani Luo Zichuan. Setelah itu, mereka akan memusnahkan Long Chen bersama dengan keluarga Luo. Dengan begitu, bahkan Akademi Cakrawala Tinggi tidak bisa ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah keluhan pribadi antara keluarga Luo dan keluarga Chu. Akademi Cakrawala Tinggi tidak punya alasan untuk ikut campur. Ini adalah skema yang diperhitungkan dengan baik. Meskipun Long Chen tidak menyadari semua itu, hanya gambar-gambar ini yang memungkinkannya menebak sebanyak ini. Serangan Musuh Teriakan terdengar di seluruh keluarga Chu. Pada saat ini, salah satu teriakan itu dibungkam saat dia berbicara, sebuah panah menancap di kepalanya. Dewa Surgawi itu terbunuh dengan satu panah. Sama seperti formasi yang rusak, Baishyaole mengambil kesempatan untuk diam-diam membawa semua orang ke altar. Tidak perlu ada perintah. 300 pemanah elit melepaskan semburan panah dan menembak Dewa Surgawi di altar tanpa pandang bulu. Mereka menembak menggunakan panah kayu itu seolah-olah tidak ada biaya. Di sisi lain, para ahli keluarga Chu meraung dan mengaktifkan manifestasi mereka, tetapi kemudian gelombang panah menghantam mereka. Pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Bahkan jika mereka melindungi diri mereka sendiri dengan energi Surgawi, itu tidak berguna. Cahaya Surgawi pelindung mereka ditembus, dan tubuh mereka menjadi mati rasa. Beberapa dari para ahli itu langsung jatuh ke tanah, berkedut. Beberapa dari mereka menumbuhkan akar yang menggali ke dalam tanah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Saat ratusan Dewa Surgawi runtuh, para ahli lain dari keluarga Chu terkejut dan segera mengeluarkan senjata mereka, mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Akibatnya, cahaya pedang melintas seperti kilat dan gambar pedang memenuhi udara seperti gunung, semuanya runtuh pada ahli keluarga Luo. Primal Divine Lord melepaskan kekuatan penuh mereka. Saat ruang itu runtuh, panah-panah yang terbang melalui ruang itu tidak lagi dapat menjangkau mereka. Pemana jatuh ke belakang dan lanjutkan menembak. Jangan biarkan mereka mendekat, teriak Qin Feng. Hanya gelombang awal yang bisa memiliki efek sebesar itu. Setelah sisi lain disiapkan, panah kayu tidak lagi mengancam. Alarm keluarga Chu terus berdering, sehingga para ahli keluarga Chu dan para ahli sekte yang berada di bawah mereka harus bergegas. Dalam hal ini, pemana ini bertanggung jawab untuk membeli longchen beberapa waktu melawan mereka. Luo Changwu, Luo Changwen, Grand Elder, dan para Primal Divine Lord lainnya juga menyerang. Tiba-tiba, kehampaan bergetar dan dunia berubah warna. Gambar pedang hitam raksasa kemudian melonjak ke langit, menebas seperti bilah surgawi yang tak terhentikan. Luo Changwu dan Luo Changwen hampir berteriak ketika mereka melihat Saber Qi itu. Mereka mengira ayah mereka telah datang. Aura pedang yang mendominasi itu sebenarnya sangat mirip dengan Luo Sichuan. Pedang itu menebas seperti sungai berbintang, membunuh semua ahli keluarga Chu yang menghalangi mereka. Orang yang tak terhitung jumlahnya diledakkan. Setelah pedang jatuh, salah satu totem di altar hancur. Altar langsung meredup. Setelah memecahkan satu totem, Longchen bergegas menuju yang berikutnya. Hentikan dia. Pakar keluarga Chu berteriak panik. Kelima totem ini hampir menghabiskan sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika totem dihancurkan, semua upaya mereka akan sia-sia. Tapi bisakah kamu menghentikanku? Cibir Longchen. Seorang primal Divine Lord baru saja mencapai Longchen ketika tubuh Longchen bergoyang. Sama seperti itu, dia terbang melewatinya dengan kilatan cahaya hitam. Akibatnya, ahli itu berhenti, dan garis darah muncul di tengah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbelah. Dia dipotong menjadi dua. Bab 3234 Raja Item Sebuah ledakan terdengar saat Luo Changwu dan Luo Changwen memecahkan totem juga. Keduanya memiliki ki ungu yang mengepul di sekitar mereka. Dengan satu tebasan pedang mereka, totem itu meledak. Mereka berdua benar-benar layak menjadi ahli top keluarga Luo. Begitu mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, para primal Divine Lord lainnya dari keluarga Chu tidak dapat menghentikan mereka. Mereka juga tahu bahwa mereka harus menghancurkan altar, atau keadaan akan berubah menjadi buruk dengan cepat. Dengan demikian, mereka berdua langsung memulai dengan kekuatan penuh. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka dari menghancurkan altar. Ledakan. Pedang Longchen juga menebas di udara. Pakar keluarga Chu terbunuh, tidak mampu menghentikan pedangnya yang dibanting ke totem. Nyawa para ahli keluarga Chu yang telah memblokirnya mengurangi kekuatan serangan ini, tetapi totem itu masih terbelah. Altar juga menjadi redup. Longchen kemudian memandang Luo Changwu dan Luo Changwen. Mereka berdua sedang menuju altar lainnya. Sementara itu, ahli keluarga Luo lainnya melindungi jalan mereka. Longchen segera bergegas ke altar terakhir itu. Selama altar dihancurkan, skema keluarga Chu akan gagal. Hentikan mereka. Salah satu ahli keluarga Chu menyerang di depan Longchen. Tiba-tiba, auranya tumbuh secara eksplosif, dan Longchen melompat kaget. Ledakan. Dewa surgawi primal itu benar-benar meledak tepat di depan Longchen. Kekuatan mengerikan itu seperti gunung berapi yang meletus. Kehidupan dewa surgawi primal meledak tepat di depan Longchen. Longchen dipaksa mundur oleh kekuatan mengerikan itu. Kakinya menggali tanah, meninggalkan parit panjang. Dia hampir memuntahkan darah. Longchen tidak menyangka orang-orang keluarga Chu begitu kejam. Mereka sebenarnya menggunakan hidup mereka sendiri untuk mengulur waktu. Dewa surgawi primal lainnya menyerang Longchen. Longchen segera melepaskan tebasan pedangnya, tidak memberinya waktu untuk meledak. Luo Changwu dan Luo Changwen menghadapi masalah yang sama. Pakar keluarga Chu tampaknya sudah gila. Mereka meledak hanya untuk memblokir para ahli keluarga Luo. Petik dua tanda seru petik dua. Grand Elder meraung marah dan menyerang tetapi tiba-tiba ditangkap oleh Luo Changwu. Sekarang bukan waktunya untuk memaksanya. Mereka lah yang akan kalah. Saat itu, hujan panah terbang di udara. Sekelompok kecil pemanah telah muncul di sini, dan ratusan ahli keluarga Chu jatuh. Qin Feng mengarahkan pertempuran. Karena dia telah menghentikan ahli keluarga Chu lainnya untuk memperkuat mereka. Melihat situasi kritis ini, dia mengirim sekelompok seratus pemanah untuk membantu. Itu sangat efektif. Pakar keluarga Chu sekali lagi lengah oleh panah, menyebabkan panah menjadi sangat efektif lagi. Akibatnya, tekanan pada Luo Changwu dan yang lainnya menurun. Mereka menyerang ke depan. Mati. Pakar keluarga Chu menjadi gila, dan beberapa menyerang pemanah itu. Orang-orang yang merepotkan ini harus dihilangkan sekarang. Hati Longchen menjadi dingin. Dia tahu bahwa kelompok murid itu sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dia dan saudara-saudara Luo perlu menghilangkan altar yang tersisa. Adapun Qin Feng, dia berurusan dengan banyak ahli dan sudah dipaksa kembali. Sisi mereka tidak akan bisa bertahan lama. Namun, meskipun mengetahui bahwa mereka akan mati, para murid itu terus melepaskan panah. Mereka menghadapi kematian dengan acu-ta'acu, memperlakukan setiap orang yang mereka bunuh sebagai keuntungan. Mati. Pakar keluarga Chu dengan cepat menghubungi mereka. Beberapa dari mereka terbunuh, tetapi beberapa yang tersisa dengan cepat memusnahkan pemanah itu. Namun, tidak satu pun dari pemanah itu yang mengeluarkan suara. Mereka semua adalah pejuang yang keras kepala. Melihat ini, Long Chen mengatupkan giginya, niat membunuh berkobar di matanya. Saat kilat muncul di bawah kakinya, dia menyerang ke kiri dan ke kanan. Dengan setiap ayunan pedangnya, seorang ahli terbunuh, dan dia dengan cepat mendekati altar. Saat ini, dia harus bergantung sepenuhnya pada teknik dasar. Tidak ada celah untuk pergerakan besar. Jika bukan karena petunjuk Luo Zichuan, Long Chen pasti akan dirugikan di sini. Bahkan di depan banyak primal Divine Lord ini, Long Chen masih menyerang dan bertahan dengan mantap. Oleh karena itu, ahli keluarga Chu menerkamnya, meledak satu demi satu. Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil baju perangnya. Pedangnya menari saat dia semakin dekat ke altar. Ledakan. Tiba-tiba, sosok hitam keluar dari tubuh Long Chen. Lei Lingar terbang menjauh dari tubuh Long Chen, menuju altar. Dengan perhatian semua orang pada Long Chen, mereka tidak berharap orang lain tiba-tiba muncul. Pada jarak ini, pada saat mereka bereaksi, Lei Lingar telah mencapai altar. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya dan dia memukul altar. Akibatnya, altar meledak. Saat ini, Long Chen memiliki keinginan untuk menamparkan wajahnya sendiri. Dia benar-benar lupa bahwa Lei Lingar sekarang bisa meninggalkan tubuhnya. Jika dia tidak mengingatkannya, dia akan membuang-buang kartu truf ini. Lei Lingar telah mengambil bentuk seorang gadis petir. Setelah menghancurkan altar ini, dia terbang menuju altar lainnya. Siapapun yang mencoba menghentikannya, apakah mereka primal atau dewas surgawi biasa, dihancurkan begitu saja. Hentikan dia. Para ahli keluarga Chu mulai meledakan diri di depan altar terakhir. Riak menyebar ke segala arah, dan bahkan Lei Lingar terpaksa mundur. Saat itu, raungan naga terdengar dan Long Chen mengenakan baju besi emas. Dengan perhatian semua orang pada Lei Lingar, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memanggil Golden Dragon Battle Armor. Long Chen kemudian menginjak udara. Kekosongan runtuh, dan dia melesat seperti meteor. Pedangnya menebas ke arah altar terakhir. Bahkan di ruang memutar ini, bahkan dengan ahli ledakan keluarga Chu, pedang Long Chen bisa mengabaikan hukum ruang untuk menghancurkannya. Ruang memutar yang merupakan hasil dari ledakan mereka tidak dapat menghentikan pedang Long Chen. Pedang ini berisi esensi dari pedang dao yang telah ditransmisikan Luo Zichuan kepadanya. Tepat saat pedangnya hendak menyerang altar, kekosongan berputar dan Tung Kupil muncul, meledakan pedang hitam Long Chen. Akibatnya, Long Chen batuk seteguk darah dan terbang kembali. Dia merasa tubuhnya hampir roboh. Kekuatan surgawi dari Tung Kupil itu menakutkan. Krune surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atas Tung Kupil. Mengamatinya, Long Chen benar-benar mendapat perasaan yang akrab. Tung Kupil siang hari. Long Chen berteriak. Dia langsung memikirkan benda suci pil fali. Meskipun konstruksinya tidak sama persis, prunenya agak mirip. Aura khususnya sama. Pada saat ini, Tung Kupil perlahan berputar, dan cahaya surgawi mengalir keluar darinya. Sesosok kemudian muncul di atasnya. Itu adalah sesepuh layu yang tampak seperti mayat yang merangkak keluar dari peti matinya. Cahaya kemasan bersinar di matanya. Jadi, kamu benar-benar mengenali asal mulat Tung Kupil ini. Suaranya kering dan serak, dan membuat orang-orang heboh. Setelah melihat penatua ini, ekspresi Luo Changwu dan Luo Changwen berubah. Itu item raja. Bab 3235 merebut item raja. Item king adalah senjata divine dari raja dunia. Hanya raja dunia yang juga pengrajin yang memenuhi syarat untuk membuatnya, dan kekuatan mereka benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi. Keluarga Luo dan keluarga Chu telah berjuang selama bertahun-tahun. Namun, yang pertama tidak pernah mendengar bahwa keluarga Chu memiliki item king. Bagaimana Tung Kupil yang begitu menakutkan muncul di sini? Hati Luo Changwu dan Luo Changwen tenggelam. Harta karun di level ini hanya bisa dihentikan oleh Valet Feren milik Luo Zichuan. Tapi Luo Zichuan telah membawa Valet Feren pergi. Bahkan sarung Valet Feren tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya tanpa Luo Zichuan secara pribadi menggunakannya. Hal yang mereka rasa paling tidak berdaya adalah bahwa tidak ada retret bagi mereka saat ini. Mereka hanya bisa melawan. Sekarang, mereka merasa menyesal. Mereka seharusnya tidak hanya melakukan pukulan menyelidik ini. Mereka seharusnya mengumpulkan kekuatan penuh keluarga Luo untuk serangan ini. Tapi sudah terlambat untuk menyesali apapun sekarang. Jika mereka mundur sekarang, apa yang akan mereka gunakan untuk menghentikan Raja Iblis keluarga Chu? Mereka tidak bisa berhenti sekarang. Tung Kupil bersinar dengan cahaya surgawi, dan berdiri di atas Tung Kupil adalah seorang penatua. Penatua itu adalah kepala keluarga-keluarga Chu saat ini, Chu Yingkiong. Chu Yingkiong saat ini telah memanggil manifestasinya. Dalam cahaya itu, sosok yang samar bisa terlihat. Itu adalah Valendainite. Long Chen langsung mengenalinya. Menambahkan Tung Kupil, jelas bahwa orang ini adalah pengikut Valendainite. Valendainite dan Dewa Brahma benar-benar dua burung dari kawanan yang sama. Bahkan pengikut mereka dibagikan. Long Chen menggelengkan kepalanya, dan tangannya yang berdarah langsung pulih. Panggil Luo Zichuan. Tatapan Chu Yingkiong setajam elang saat dia melihat sekeliling. Menghancurkan sedikit keluarga Chu tidak membutuhkan kepala keluarga untuk melakukan apapun. Beberapa dari kita lebih dari cukup untuk menghancurkan keluarga Cumu. Long Chen telah kehilangan pedangnya, tetapi tatapannya sama sekali tidak tenang. Dia tidak panik. Sebenarnya, sebenarnya dia hampir meneteskan air liur saat dia menatap Tung Kupil. Dia seperti serigala lapar yang mengincar daging. Tung Kupil item raja, seberapa burukkah menggunakannya untuk memperbaiki pil? Serahkan Tung Kupil dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Long Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berteriak. Mendengar ini, Luo Changwu dan yang lainnya hampir pingsan. Apa yang dikatakan anak ini? Saat ini, mereka harus bergegas dan memutuskan apakah mereka akan terus berjuang atau melarikan diri. Waktu sangat berharga. Pertempuran ini dipimpin oleh Long Chen, jadi mereka tidak tahu strategi apa yang dia miliki. Mereka hanya menatapnya, ahli keluarga Chu lainnya juga berhenti. Hanya Qin Feng yang terus memimpin ahli keluarga Luo lainnya melawan ahli keluarga Chu. Tapi di sini, semua orang hanya mengepalkan senjata mereka dengan erat, siap untuk terus bertarung kapan saja. Lelucon yang sangat besar. Jika Luo Zichuan tidak muncul, kalian semua akan dimusnahkan. Mari kita lihat apakah dia menunjukkan dirinya atau tidak, cibir Chu Ying Kiong. Dia membentuk segel tangan, dan patung dewa di belakangnya langsung menjadi jelas. Sosok di dalam cahaya itu jelas adalah Valendainite. Ketika sosoknya muncul, Tung Kupil bergemuruh dan melesat ke arah Long Chen. Luo Changwu, Luo Changwen, dan yang lainnya semua tahu betapa mengerikannya item king. Mereka bersiap untuk bergabung melawan Chu Ying Kiong ketika Long Chen tertawa. Serigala macam apa yang kamu coba? Saat altar Anda dihancurkan dan orang-orang keluarga Chu Anda terbunuh, Anda hanya meringkuk, berdoa kepada dewa Anda. Anda hanya berani keluar setelah cahaya dewa diberikan kepada Anda. Apakah Anda berpikir bahwa Anda tak tertandingi dengan perlindungan Valendainite? Siapa yang memberitahumu bahwa Tung Kupil ini digunakan seperti ini? Long Chen membentuk segel tangan di belakang punggungnya, dan tanda teratai muncul di telapak tangannya. Long Chen kemudian mendorong tangannya ke depan. Akibatnya, dua teratai api mekar, dan rantai api melesat keluar, mengikat Tung Kupil. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Anda tidak tahu kekuatan Anda sendiri. Chu Ying Kiong mencibir dengan jijik. Saat Tung Kupil hendak menabrak Long Chen, ruang di belakang Long Chen berputar, membentuk lubang hitam raksasa. Masuk ke sini. Saat Long Chen membuka ruang kekacauan utama, rantai api menyeret Tung Kupil ke dalamnya. Tepat ketika ruang kekacauan utama dibuka, Tung Kupil yang perkasa itu berubah dari harimau menjadi kelinci. Itu meringkuk, dan bahkan tidak berani melawan. Lubang hitam kemudian tersedot ke dalam Tung Kupil. Chu Ying Kiong terkejut. Ketika setengah Tung Kupil memasuki lubang hitam, dia merasakan bahwa dia kehilangan koneksi ke Tung Kupil. Kembali ke sini. Chu Ying Kiong langsung panik. Tung Kupil ini adalah harta tak ternilai yang diberikan Valendainite kepada keluarga Chu. Namun, untuk benar-benar mendapatkan hadiah ini, mereka harus melakukan sesuatu yang layak, dan itu akan membunuh Long Chen. Saat ini, Chu Ying Kiong hanya meminjamnya. Jika Tung Kupil hilang dan Long Chen tidak terbunuh, maka keluarga Chu akan melakukan dosa besar terhadap dewa mereka. Keluarga Chu mungkin terhapus tanpa ampun. Untuk mendapatkan harta ini, keluarga Chu telah dengan cermat mengatur jebakan ini, menggunakan Laut Iblis untuk menjebak Long Chen dan keluarga Luo. Ini seharusnya menjadi metode yang pasti, tetapi tanpa diduga, Long Chen muncul di sini tepat pada saat kritis. Kemunculan tiba-tiba Long Chen entah dari mana. Takut Luo Zichuan bersembunyi, Chu Ying Kiong tidak berani langsung menyerang. Sebaliknya, dia telah berdoa kepada Valendainite, mengumpulkan energi iman di dalam patung surgawinya untuk dirinya sendiri. Para ahli keluarga Chu bertarung dengan sangat gila karena mereka tahu bahwa jika mereka gagal kali ini, keluarga Chu akan hancur. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain membuang hidup mereka. Chu Ying Kiong berubah menjadi hijau karena ketakutan. Jika Long Chen mengambil Tung Kupil, lalu bagaimana dia akan melawan Luo Zichuan? Chu Ying Kiong kemudian meraung, energi surgawinya mengamuk. Kekuatan Raja Abadi sepenuhnya dilepaskan. Akibatnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, seolah-olah dunia akan hancur. Chu Ying Kiong meraih satu telinga Tung Kupil, menariknya kembali dengan sekuat tenaga. Tapi Long Chen mengaktifkan kekuatan ruang kekacauan utama, menyedotnya. Karena setengah Tung Kupil telah tersedot, hisapannya yang kuat bahkan lebih kuat sekarang. Chu Ying Kiong melepaskan kekuatan penuhnya dan pada dasarnya memasuki tarik ulur dengan ruang kekacauan utama. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatannya atau jika dia didukung oleh energi surgawi, bahkan jika dia sekarang memiliki kekuatan Raja Abadi, dia masih tidak dapat menariknya keluar. Sialan, bisakah kamu menolak? Long Chen menarik sekuat yang dia bisa. Namun, dia merasakan Tung Kupil perlahan ditarik keluar. Dia tidak bisa mengalahkan Chu Ying Kiong. Kalau saja Tung Kupil akan bertarung, maka itu akan memprovokasi ruang kekacauan utama, dan itu pasti akan menempatkan Tung Kupil di tempatnya. Namun, itu seperti kelinci yang ketakutan, tidak berani melawan atau bahkan lari. Long Chen mulai khawatir, jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mengalahkan Chu Ying Kiong. Kesempatan bagus. Serang bersama. Setelah Luo Chang Wen mengirim perintah ke para ahli top, mereka semua menggigit pil obat yang tersembunyi di mulut mereka. Akibatnya, kidarah mereka meletus, dan Ki Ungu melonjak ke langit. Kekuatan kidarah mereka langsung berlipat ganda beberapa kali, dan mereka menyerang Chu Ying Kiong. Bab 3236 Skema Sinister Keluarga Chu Penghalang Dewa Melihat Luo Chang Wu tiba-tiba melepaskan kekuatan seperti itu, Chu Ying Kiong terkejut. Aura mereka langsung mencapai ranah Raja Abadi setengah langkah. Mengikuti teriakannya, bumi terbelah, dan dua patung dewa muncul. Kedua arca itu adalah Dewa Brahma dan Valendainite. Patung surgawi keluarga Chu sebenarnya terkubur di bawah tanah. Begitu mereka muncul, cahaya surgawi keluar dari mereka, membentuk penghalang raksasa yang melindungi Chu Ying Kiong. Luo Chang Wu dan pedang lainnya menebas penghalang. Penghalang itu bergemuruh tetapi tidak segera pecah. Namun, saat mereka terus menyerang, kedua patung itu mulai bergetar. Retakan mulai muncul di atasnya. Patung surgawi tidak akan bertahan lebih lama sebelum mereka hancur. Teriak Luo Chang Wu. Mereka terus menyerang, dan kekuatan besar mereka menyebabkan bumi bergetar. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Abaikan saya, hentikan gadis itu. Sama seperti ahli yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Chu bergegas menuju Chu Ying Kiong untuk membantu, dia berteriak pada mereka. Lei Linger telah mencapai altar terakhir. Pedang Lei Linger menebas ke altar, dan ledakan yang menggetarkan surga meletus. Retakan muncul di totem. Satu tebasan lagi akan mematahkannya. Saat dia sedang mempersiapkan serangan keduanya, seorang Primal Divine Lord dari keluarga Chu menyerangnya dengan tanda emas didahinya. Kidarahnya menyala, dan dia memaksanya kembali. Dewa surgawi keluarga Chu bergegas menghampirinya. Kidarah mereka menyala. Saat ini, aura mereka semua melonjak. Menyalakan umur panjang. Cukup kejam. Long Chen terkejut. Dengan munculnya dua patung surgawi, mereka didukung oleh energi surgawi. Menggunakan energi surgawi itu, mereka membakar umur panjang mereka sendiri dengan imbalan meningkatkan kekuatan mereka setinggi mungkin. Membakar umur panjang mereka seperti membakar hidup mereka sendiri. Itu adalah teknik yang tidak dapat dipulihkan dan merusak diri sendiri. Itu sangat kejam, tetapi kekuatan sementara yang bisa diperoleh dengan melakukan itu juga sangat menakutkan. Lei Linger dikelilingi oleh ratusan dewa surgawi. Bahkan kemudian, dia terus-menerus menebangnya. Hanya saja ada terlalu banyak dari mereka, dan energi surgawi mereka mengompresi ruang. Dia mencoba melewati mereka beberapa kali untuk menyerang Totem tetapi tidak berhasil. Dia secara bertahap dipaksa kembali lebih dan lebih. Pakar keluarga Chu benar-benar gila. Begitu mereka tidak dapat menghentikan Lei Linger, salah satu dari mereka akan meledak hanya untuk memaksanya mundur lebih jauh. Ledakan ini juga mempengaruhi rekan-rekan mereka di samping mereka, kadang-kadang membunuh mereka. Mereka tidak punya pilihan selain membuang hidup mereka. Jika mereka gagal, maka seluruh keluarga Chu akan dihancurkan. Jumlah mereka berkurang. Lei Linger akhirnya menjadi penuh hidup mereka, tetapi mereka terus bertahan. Di kejauhan, suara pembunuhan juga terdengar. Pedang Kin Feng tak terbendung karena banyak ahli jatuh di jalannya. Su Zixiong mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, tiga kelopak bunga berputar di mata Bai Xiaole. Ruang kemudian berlapis dan banyak orang terperangkap di ruang berlapis itu, bingung sampai mereka dihancurkan oleh tekanan spasial. Luo Bing, Luo Ning, Luo Sue, dan Luo King mengikuti mereka bertiga. Di belakang mereka ada 200 pemanah keluarga Luo. Luo. Mereka memblokir gelombang demi gelombang para ahli. Misi Kin Feng adalah menghentikan mereka sehingga Long Chen dan yang lainnya bisa bertarung dengan tenang. Jika mereka gagal, maka pihak Long Chen akan terlempar ke dalam bahaya yang lebih besar. Sebagian besar ahli ini berasal dari berbagai kekuatan di prefektur Seng. Ada terlalu banyak dewa surgawi untuk dihitung. Hal yang beruntung adalah pemanah keluarga Luo benar-benar kuat. Panah yang dibuat oleh Wood Foundation Divine Trees memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Hanya dengan jumlah mereka yang menyedihkan, mereka mampu memblokir pasukan itu sampai sekarang. Wilayah keluarga Chu telah berubah menjadi lautan darah. Sementara itu, Long Chen dan Chu Ying Kiong masih memperebutkan Tung Kupil, tetapi Long Chen semakin dirugikan. Dia mengutuk raw item Tung Kupil karena tidak melawan sama sekali, tidak memprovokasi ruang kekacauan utama. Long Chen tidak punya cara untuk memerintahkan ruang kekacauan utama untuk menyerang, jadi dia menjadi cemas. Harta karun ini harus dimiliki olehnya. Luo Chang Wu dan yang lainnya terus menyerang penghalang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di patung Dewa Brahma dan Valendainite. Mereka tampak seperti akan hancur kapan saja, tetapi mereka menolaknya begitu saja. Adapun pihak Leilinger, ahli keluarga Chu terus-menerus ditebang, baik dengan dibunuh oleh Leilinger atau melalui peledakan diri mereka sendiri. Berita buruknya adalah totem altar terakhir tumbuh semakin cerah. Aura menakutkan mulai datang darinya, membuat jiwa orang-orang bergetar. Seolah-olah beberapa binatang menakutkan akan datang. Mereka telah mencapai saat kritis. Di antara beberapa medan perang ini, yang diperlukan hanyalah satu terobosan agar pihak lain dihancurkan. Rantai api Long Chen bergidik saat mereka menarik Tung Kupil. Jika Tung Kupil sekali lagi mendarat di tangan Chu Ying Kiong, Long Chen tidak akan pernah mendapatkan kesempatan bagus lagi. Chu Ying Kiong juga menarik Tung Kupil dengan seluruh kekuatannya. Jika dia bisa mengendalikannya lagi, pertempuran akan langsung menjadi sepihak. Sekarang pertanyaannya adalah kapan keseimbangan medan perang akan berakhir. Jika Luo Zichuan belum keluar bahkan pada saat seperti itu, aku yakin sesuatu telah terjadi padanya. Teriak Chu Ying Kiong tiba-tiba. Ekspresi tetua keluarga Luo berkedut. Long Chen langsung mendapat firasat buruk. Ekspresi mereka pada dasarnya mengatakan kebenaran kepada pihak lain. Orang-orang tua itu sebenarnya kurang memiliki mentalitas yang cukup kuat untuk tidak bereaksi. Seperti yang diharapkan, Luo Zichuan adalah pilar mental mereka. Dan tanpa dia, mereka kehilangan pilar itu. Hahaha, karena itu masalahnya, kalian semua bisa mati. Chu Ying Kiong sepertinya mengerti dan tertawa. Ledakan. Lautan darah di tanah tiba-tiba mengembun menuju altar. Altar terakhir itu langsung berubah menjadi merah karena semua darah itu. Awalnya, saya berencana menggunakan darah roh dari keluarga Chu untuk menyingkat kutukan dewa, tapi sekarang tidak perlu. Karena itu masalahnya, biarkan darah ini menjadi persembahan. Raung Chu Ying Kiong. Hati Long Chen bergidik, Chu Ying Kiong benar-benar kejam karena dia masih memiliki kartu truf ini. Semua ahli keluarga Chu yang sekarat sekarang adalah bagian dari rencananya. Meskipun Long Chen tidak tahu apa kutukan dewa ini, itu jelas merupakan kartu truf yang telah disiapkan Chu Ying Kiong untuk Luo Zichuan. Dengan kata lain, ketika Long Chen datang ke sini dan mulai membunuh orang, Chu Ying Kiong melihat semuanya dan membiarkan mereka terus menggunakan darah keluarga Chu untuk melawan Luo Zichuan. Dugaan Long Chen bahwa dia telah berdoa kepada patung dewa untuk memanggil kekuatan dewa sebenarnya salah. Dengan kata lain, Long Chen tiba-tiba melihat ke arah altar. Dia akhirnya menyadari bahwa kelima altar itu mungkin terlihat sama, tetapi cahaya altar terakhir tampak sedikit berbeda. Berengsek, ini benar-benar licik. Hati Long Chen bergidik. Altar terakhir itu kemungkinan besar sengaja diawetkan oleh Chu Ying Kiong. Saat itu, totem yang menyerap semua darah segar itu meledak. Sebuah gerbang raksasa berwarna darah kemudian muncul di atas altar. Dengan gerbang terbuka, sosok besar keluar dari sana. Itu adalah makhluk hidup dengan dua tanduk di kepalanya dan pisau tulang di punggungnya. Seluruh tubuhnya terbungkus api. Raja Abadi. Ketika mereka melihat bentuk kehidupan yang menakutkan itu, Luo Chang Wu dan yang lainnya merasa seperti telah jatuh ke gunung es. Hawa dingin memenuhi mereka dari atas ke bawah. Bab 3237 Setan Api Pedang Tulang Bentuk kehidupan ini setinggi 300 meter dan memiliki sepasang tanduk banteng. Kepalanya adalah persilangan antara kuda dan keledai, dan memiliki empat kaki dan ekor yang panjang. Selain itu, tubuhnya terbungkus api, dan api itu menyulut dunia ini, mengubah tanah keluarga Chu menjadi lautan api. Itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, yang mengguncang dunia dan merobek bumi. Kekuatan seorang raja mengguncang jiwa orang. Chang Wu, bawa Long Chen pergi. Aku akan memberimu waktu, teriak Luo Chang Wen. Hanya satu cuying kiong saja sudah cukup sulit untuk mereka tangani. Dengan tambahan bentuk kehidupan yang menakutkan ini, mereka hanya bisa melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Anda harus tahu bahwa ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk Luo Sichuan. Karena dia belum datang, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai gantinya. Chu Ying Kiong tertawa. Ledakan. Akhirnya, Long Chen tidak bisa bertahan. Rantai api hancur dan tungkupil kembali ke genggaman Chu Ying Kiong. Dari awal hingga akhir, ruang kekacauan utama menolak untuk membantu Long Chen. Long Chen, lari ke Akademi Cakrawala Tinggi. Aku akan mengulur waktu untukmu, kata Luo Chang Wen kepada Long Chen ketika dia mundur ke sisi mereka. Itu adalah bentuk kehidupan dari neraka. Itu bukan manusia, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Yang paling penting adalah semua orang bekerja sama dan membunuh Chu Ying Kiong. Long Chen mengamati bentuk kehidupan raksasa itu. Dia mengenalinya sebagai Bone Blood Flame Devil dari Neterworld. Pada hari-harinya bersama Ming Chang Yue di Neterworld, karena tubuh mereka menjadi satu, jiwa mereka tersentuh, Long Chen tahu beberapa rahasia Neterworld. Bone Blood Flame Devil ini adalah makhluk hidup dari Neterworld. Tetapi saat memasuki dunia abadi, itu akan ditekan oleh hukum di sini. Meskipun bisa mengendalikan energi api, itu lebih condong ke arah kekuatan. Energi apinya sangat menakutkan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Oleh karena itu, itu tidak bisa dianggap sebagai keberadaan yang menakutkan bagi Long Chen. Lawan paling sulit di sini masih Chu Ying Kiong. Saat itu, Chu Ying Kiong mundur dengan tungkupil, bersembunyi di balik Bone Blood Flame Devil. Dia kemudian menekankan tangannya ke altar, dan satu demi satu makhluk hidup keluar dari gerbang. Persetan Ketika Long Chen melihat delapan bentuk kehidupan yang berbeda dari Neterworld muncul dari gerbang, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Satu makhluk Neterworld di alam raja abadi masih bisa dibunuh dengan teknik. Tapi delapan, teknik seperti apa yang bisa digunakan untuk melawan mereka? Untuk membunuh Long Chen dan memusnahkan keluarga Luo, keluarga Chu saya telah bekerja keras. Kami telah menghabiskan semua sumber daya yang telah kami kumpulkan begitu lama. Menambahkan sumber daya dari Blood Kill Hall, kamu bisa mati dengan bahagia. Chu Ying Kiong tertawa, merasa sangat senang. Tidak peduli skema apa yang kamu miliki, Tidak peduli teknik apa yang dimiliki Luo Zichuan, semuanya tidak berguna. Setelah membunuhmu, aku akan mengirim makhluk hidup ini untuk menghancurkan keluarga Luo dan semua orang di dalamnya. Long Chen mengutuk keberuntungannya. Ini gila, tidak ada jalan lain. Jadi pada saat ini, murid tiga bunga muncul di mata kirinya. Dia perlu menggunakan kekuatan mata api penyucian lagi. Dalam kasus terburuk, dia akan menjadi orang bermata satu selama beberapa bulan lagi. Hahaha, sabar menunggu kematianmu. Tertawa Chu Ying Kiong. Saat itu, gerbang bergemuruh seolah-olah palu telah memukulnya. Tawa Chu Ying Kiong terputus, dan dia tercengang. Altar ini seharusnya hanya memanggil delapan dari makhluk hidup itu. Sebenarnya, dari lima altar, empat diantaranya palsu. Ketika altar lainnya rusak, energi mereka mengalir ke altar terakhir ini. Ini adalah jebakan yang telah disiapkan oleh Chu Ying Kiong. Jika keluarga Luo memperhatikan sesuatu dan tiba-tiba menyerang, mereka akan menghancurkan altar. Tak perlu dikatakan bahwa perencanaannya sangat teliti. Dia selalu punya rencana cadangan. Namun, menurut Blut Kill Hall, altar kuno ini adalah semacam panggilan kontrak. Mereka hanya memiliki delapan rune kontrak, yang berarti mereka hanya bisa memanggil delapan live forms dari Neterward. Kontrak ini seperti mempekerjakan tentara bayaran. Setelah membayar mereka dengan pengorbanan mereka, tentara bayaran itu harus membantu mereka. Kontrak ini juga memiliki batas waktu. Setelah dua jam, kontrak akan berakhir, dan mereka akan ditarik kembali ke Neterward. Namun, kedelapan dari mereka telah muncul. Mengapa makhluk hidup lain menyerang gerbang spasial? Ledakan. Gerbang spasial meledak. Setelah itu, sepasang tangan raksasa mencakar kehampaan, merobek langit. Sebuah bentuk kehidupan humanoid dengan sepasang sayap raksasa kemudian muncul. Bentuk kehidupan ini jauh lebih besar dari Bond Blade Flame Devils, yang hanya mencapai lututnya. Tubuhnya ditutupi oleh sisik, dan ada mata vertikal di dahinya. Aura menakutkan langsung menimpa semua orang. The Bond Blade Flame Devils sebelumnya mengaum dengan arogan, tetapi begitu bentuk kehidupan ini muncul, mereka tidak berani bergerak. Mereka bahkan mulai gemetar. Chu Ying Kiong sangat senang. Dia tidak mengharapkan kejutan seperti itu. Dia benar-benar telah memanggil bentuk kehidupan yang menakutkan. Membunuh mereka, teriak Chu Ying Kiong. Namun, iblis api pedang tulang hanya bergetar dan berlutut di tanah. Adapun bentuk kehidupan terakhir itu, bahkan tidak melihat Chu Ying Kiong. Sebaliknya, tatapannya beralih ke Longchen. Kamu Longchen. Bentuk kehidupan ini benar-benar meludahkan kata-kata manusia. Suaranya nyaring, seperti genderang surgawi yang dipukul. Itu sangat keras sehingga rasanya seperti jiwa orang akan berhamburan. Luo Changwu, Luo Changwen, dan yang lainnya melompat kaget. Bentuk kehidupan dari Neterward ini benar-benar mengenali Longchen. Bahkan Longchen sendiri terkejut. Dia mengangguk. Ya, saya Longchen. Petik 2. Bagus. Raja surgawi menyebutkan nama Anda sebelumnya. Dia telah menerima bantuan dari Anda, jadi dia meminta kami untuk tidak mempersulit Anda. Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Benar-benar kejutan. Bentuk kehidupan raksasa itu benar-benar duduk dan meraih salah satu iblis api pedang tulang yang bergetar. Itu menggigit setengah dari kepalanya. Iblis api pedang tulang itu terus bergetar, tapi anehnya, dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Hanya suara berderak yang terdengar saat makhluk hidup raksasa itu menggigit bagian kepala lainnya. Dia seperti sedang makan wortel. Luo Changwu, Luo Changwen, dan yang lainnya merasa kedinginan. Mereka belum pernah melihat bentuk kehidupan yang menakutkan sebelumnya. Bahkan sekarang, iblis api pedang tulang lainnya tidak lari. Mereka terus berlutut, seolah hanya menunggu untuk dimakan. Bentuk kehidupan memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang bisa menentang perintah Raja Surgawi. Tapi saya ingin tahu, bagaimana orang lemah seperti Anda akhirnya melakukan kebaikan untuk Raja Surgawi. Raja Surgawi, Long Chen tidak tahu siapa itu. Tapi tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di kepalanya, dan dia gemetar. Apakah itu benda itu? Bab 3238 Bentuk kehidupan tiga mata yang mengerikan. Long Chen memikirkan ketika dia berada di dunia bawah untuk menerobos ke alam Netter Passage. Saat meninggalkan gerbang neraka, dia telah mencuri pengetuk pintu. Pengetuk pintu itu sepertinya segel. Dengan itu dihilangkan, keberadaan yang menakutkan dilepaskan. Pada saat itu, Long Chen segera melarikan diri dan tidak melihat sosok itu dengan jelas. Apakah Raja Surgawimu itu makhluk berkepala tiga? Tanya Long Chen. Ya, itu adalah Raja Surgawi kita yang agung. Anak kecil, kamu cukup terampil untuk membuat Raja Langit berutang budi padamu. Anda harus meninggalkan tempat ini dan datang ke Netterward kami. Sebagai adik laki-laki dari Raja Surgawi, kamu akan bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Makhluk bermata tiga itu menelan iblis api pedang tulang yang berada di alam Raja Abadi hanya dalam beberapa gigitan. Dia kemudian mengambil yang lain dan menggigitnya menjadi dua. Luo Chang Wu, Luo Chang Wen, dan yang lainnya menggigil. Keberadaan macam apa ini? Immortal Kings dikonsumsi seperti makanan ringan. Terlebih lagi, makhluk hidup itu bahkan tidak berani melawan. Ekspresi Chu Ying Kiong berubah. Dia tidak pernah mengharapkan hal-hal berkembang sedemikian rupa. Bentuk kehidupan yang menakutkan ini benar-benar mengenal Long Chen dan menginginkan hubungan yang baik dengannya. Perasaan buruk kemudian muncul di hatinya. Akulah yang memanggilmu. Karena Anda menerima penawaran saya, Anda harus mengikuti kontrak. Aku memerintahkanmu untuk membunuh mereka. Chu Ying Kiong bersembunyi di balik tungku pil dan berteriak pada makhluk hidup yang menakutkan itu. Eh! Mendengar ini, makhluk hidup itu meludah ke arahnya. Tengkorak besar keluar dari mulutnya, bersiul ke arah Chu Ying Kiong. Dengan keras, tengkorak itu mendarat di tungku dan berubah menjadi debu. Adapun Chu Ying Kiong, dia batuk darah, dan kedua patung dewa itu hancur, cahaya dewa mereka menghilang. Tungku pil tidak rusak, tetapi Chu Ying Kiong terkena dampak parah dan hampir mati. Apalagi, dua patung dewa yang menopangnya dihancurkan. Jika dia tidak memiliki dua patung dewa itu sejak awal, dia pasti sudah lama mati. Tapi sementara kedua patung dewa itu berhasil melindunginya kali ini, itu hanya sekali. Bahkan tengkorak makhluk hidup Raja Abadi itu berubah menjadi debu. Kekuatan itu melampaui pemahaman semua orang yang hadir. Ini bahkan bukan serangan. Itu adalah ludah tengkorak yang sederhana, tetapi itu menghancurkan kedua patung dewa dan menyebabkan Chu Ying Kiong kehilangan perlindungan mereka. Cahaya surgawi di sekelilingnya kemudian mulai redup. Long Chen tiba-tiba mengulurkan tangan. Rantai api sekali lagi melilit Tungku Pil, dan ditarik ke Long Chen. Kembali, Chu Ying Kiong kaget dan mencoba meraihnya. Tapi dia terlambat satu langkah. Baru saja, dia hampir terbunuh, dan kehilangan dukungan dari kekuatan sucinya, reaksinya jelas sedikit lebih lambat. Long Chen langsung melemparkan Tungku Pil ke ruang kekacauan utama. Begitu masuk, Long Chen tertawa. Dia hampir mulai menari dengan gembira. Itu adalah barang raja, harta karun yang hanya bisa dipalsukan oleh raja dunia. Dengan itu, dia seperti harimau dengan sayap. Long Chen, kamu berani mencuri barang-barang Divine Venerate Dainite. Anda akan menghadapi pembalasan yang mengerikan. Teriak Chu Ying Kiong sambil batuk darah. Itu adalah item raja. Tanpa kekuatan raja dunia, mustahil untuk mengendalikannya. Satu-satunya alasan Chu Ying Kiong dapat menggunakannya adalah karena dukungan dari patung dewa. Oleh karena itu, bahkan sekarang, dia tidak dapat memahami bagaimana Long Chen dapat mengambil item raja. Long Chen mengambilnya begitu saja, jadi Chu Ying Kiong putus asa. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dengan cara ini. Bagaimana rencananya menghasilkan bentuk kehidupan yang begitu menakutkan. Bagaimana bentuk kehidupan yang mengerikan ini terhubung dengan Long Chen. Saat itu, langit tiba-tiba berubah dan bintang-bintang bergetar. Seolah-olah beberapa kekuatan sedang berkumpul. Hukum duniamu ingin membunuhku. Aku harus pergi, atau aku akan dibunuh. Makhluk bermata tiga itu langsung membunuh makhluk hidup lain yang dipanggil oleh Chu Ying Kiong. Sedangkan sisanya, dia mengikat mereka dengan tali, sepertinya berencana membawa mereka pergi. Long Chen buru-buru berteriak, Saudaraku, bisakah kamu meninggalkan satu untukku? Kamu mau makan satu? Tanya makhluk bermata tiga itu. Tidak, tidak makan. Saya hanya menggunakannya, kata Long Chen. Iblis api pedang tulang memiliki inti iblis dengan energi api yang sangat besar. Itu benar-benar makanan yang luar biasa untuk Huolong. Lebih jauh lagi, bilah tulangnya adalah kondensasi energi kehidupannya. Itu sangat tangguh dan merupakan senjata dewa elemen api alami. Baik inti iblis dan bilah tulang adalah harta yang tak ternilai harganya. Baiklah, aku tidak keberatan tidak memakannya. Tanpamu, aku juga tidak akan menemukan begitu banyak mangsa sekaligus. Itu bisa dihitung sebagai hadiahmu. Bentuk kehidupan bermata tiga telah mengikat mereka semua, tetapi karena Long Chen, itu melemparkan satu kembali kepadanya. Itu mengikat sisa mangsanya ke pinggangnya dan berkata, anak kecil, apakah kamu benar-benar tidak ingin datang ke dunia bawah? Dengan Raja Surgawi menjagamu, kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sana. Long Chen benar-benar tersentuh. Makhluk hidup bermata tiga ini sepertinya tidak lebih dari bawahan Raja Langit, tapi itu sudah sangat menakutkan. Mungkin Long Chen akan lebih mudah di sana. Namun, ketika dia memikirkannya, tindakannya sama sekali tidak disengaja. Meminta pihak lain membayar utang itu adalah perilaku orang kecil. Selain itu, dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia tidak mungkin hidup dari amal orang lain. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Saya berterima kasih atas niat baik Raja Langit. Jika Anda memiliki kesempatan, tolong beritahu dia bahwa apa yang saya lakukan saat itu tidak lebih dari sebuah kecelakaan, jadi tidak perlu khawatir. Saya menyelamatkannya sekali, dan dia menyelamatkan saya sekali, jadi kami seimbang. Jika saya memiliki kesempatan, saya mungkin akan pergi ke dunia bawah dan minum beberapa cangkir dengan Raja Surgawi. Saat itu, bintang-bintang di langit berkumpul dan makhluk bermata tiga itu mengangguk. Melirik ke langit, ia terjun kembali ke gerbang spasial, menghilang. Begitu hilang, kekuatan mengerikan yang berkumpul di langit itu juga memudar. Semuanya kembali normal. Saat makhluk bermata tiga muncul, semua orang berhenti berkelahi. Sekarang setelah hilang, Long Chen menoleh ke Cu Ying Kiong dan tersenyum sinis. Keluarga Cu Anda bisa beristirahat dengan tenang. Long Chen kemudian meraih mayat Bone Blood Flame Devil dengan tangan kirinya. Dengan pisau petir di tangan kanannya, dia menyerang Cu Ying Kiong. Ledakan. Cu Ying Kiong diblokir, hanya untuk dipukul mundur. Tanpa energi surgawi yang mendukungnya, auranya langsung melemah. Cu Ying Kiong, kembalikan nyawa saudara-saudaraku. Saat Cu Ying Kiong terlempar ke belakang, Grand Elder menyerang ke arahnya, menjadi satu dengan pedangnya. Dua bilah tajam menusuk dua tubuh. Melihat ini, Long Chen melompat kaget. Mengapa Grand Elder tiba-tiba menjadi begitu gila sampai mati bersama lawannya? Saat berikutnya, pedang Luo Chang Wu ditebas, dan kepala Cu Ying Kiong terbang. Adapun Luo Chang Wen, pedangnya menusuk kedantian Cu Ying Kiong. Ini sebenarnya adalah serangan kombinasi. Itu terlihat sangat berbahaya di permukaan, tetapi dengan mereka bertiga bekerja sama, itu adalah serangan mematikan yang paling efektif. Dengan terbunuhnya Cu Ying Kiong, para ahli keluarga Cu putus asa. Tidak diketahui siapa yang menelpon lebih dulu, tetapi ahli keluarga Cu mulai melarikan diri ke segala arah. Bab 3239 Penghancuran Keluarga Cu Kematian Cu Ying Kiong membuat keluarga Cu kehilangan semua harapan. Setelah kehilangan keinginan untuk bertarung, ahli keluarga Cu melarikan diri. Adapun berbagai ahli dari prefektur Seng, mereka dipimpin oleh keluarga Cu, dan satu-satunya alasan mereka berjuang begitu keras adalah karena jika tidak, mereka tidak akan mampu mempertahankan hidup mereka. Mereka takut dengan metode berdarah keluarga Cu, serta kekuatan Dewa Brahma. Tapi dengan kematian Cu Ying Kiong, semuanya berakhir. Tidak perlu bagi mereka untuk terus mempertaruhkan hidup mereka. Akibatnya, semua ahli prefektur Seng melarikan diri. Adapun Qin Feng, Bai Xiaole, Su Zixiong, dan yang lainnya, mereka bergabung kembali dengan Longchen. Qin Feng dan yang lainnya berlumuran darah. Su Zixiong khususnya memiliki beberapa lubang di tubuhnya, dan salah satu lengannya hampir jatuh dari tubuhnya. Luo Bing, Luo Su Wei, dan yang lainnya juga berlumuran darah. Selain itu, hanya tersisa lebih dari 80 pemanah. Si Zixiong Feng juga merupakan medan perang yang intens. Sabar item harta miliknya sekarang bergerigi. Sepertinya dia juga menghadapi lawan yang menakutkan. Jika bukan karena pemanah keluarga Luo, tidak mungkin mereka bisa menghentikan semua Dewa Surgawi itu. Para Dewa Surgawi itu hampir menjadi gila. Beberapa dari mereka adalah penganut setia Dewa Brahma. Keyakinan terkadang melepaskan kekuatan yang menakutkan. Grand Elder, apakah kamu baik-baik saja? Saat itu, teriakan kaget terdengar. Grand Elder telah bertukar luka serius dengan Cu Ying Kiong. Sekarang, dia terhuyung-huyung, wajahnya seputih kertas. Saat auranya langsung melemah, itu menyebabkan orang melompat. Tidak apa-apa, efek obat telah berlalu, jadi kelemahan sementara itu wajar. Bantu Grand Elder pulih, dan kami akan segera pergi. Long Chen meraih kepala Cu Ying Kiong saat dia berbicara. Saat itu, dia menggunakan kekuatan petir untuk menghancurkan jiwanya dan melakukan pencarian jiwa dengan cepat. Luo Changwen tiba-tiba berteriak, pertempuran ini antara keluarga Luo dan keluarga Cu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Keluarga Cu adalah biang keladinya, dan kalian semua dipaksa untuk melakukan perintah mereka. Keluarga Luo saya tidak akan menyalahkan Anda. Anda juga dapat dihitung sebagai korban, jadi bisnis keluarga Cu di sini adalah milik Anda untuk dipecah sebagai kompensasi. Keluarga Luo saya tidak akan menyentuh mereka. Suaranya mencapai para ahli yang melarikan diri itu. Oleh karena itu, mereka buru-buru berhenti dan melihat kembali ke keluarga Luo. Long Chen mengangkat ibu jarinya sebagai Luo Changwen. Dia benar-benar terampil. Pada saat berikutnya, seorang penatua mengeluarkan perahu keluarga, dan semua orang segera naik. Setelah naik perahu, semua pakar kuat keluarga Luo merasakan gelombang kelemahan. Luo Changwen dan Luo Changwu merasakan sakit kepala yang membelah, jadi mereka merosot ke tanah dengan lemah. Ini adalah efek samping dari pil darah peledak. Itu menarik kekuatan garis keturunan mereka untuk secara paksa meningkatkan wilayah mereka. Untungnya, setelah naik ke kapal terbang, orang luar tidak mungkin menyadarinya. Saat mereka langsung pergi, ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi serakah dan menyerang balik. Sial, keluarga Chu telah menindas kami selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk kompensasi. Ambil apa yang kamu bisa. Tidak hanya itu, jangan lupa untuk melenyapkan keluarga Chu selagi bisa. Pakar prefektur Seng langsung menuntut balik pada keluarga Chu. Dipaksa untuk tunduk pada keluarga Chu adalah sesuatu yang mereka tidak punya pilihan. Selain itu, hanya beberapa orang yang menjadi pengikut setia Dewa Brahma, tetapi mereka kebanyakan dibunuh oleh Qin Feng dan yang lainnya. Yang lain tidak memiliki perasaan terhadap Dewa Brahma dan hanya membenci keluarga Chu. Membunuh Keluarga Chu tiba-tiba dipenuhi dengan suara pertempuran sekali lagi. Pakar prefektur Seng melancarkan pembantaian terhadap para penyintas keluarga Chu. Membunuh orang untuk harta mereka adalah adegan yang terus berulang sepanjang waktu. Di atas kapal terbang, Long Chen menggelengkan kepalanya saat dia melihat kekacauan dan api yang melanda keluarga Chu. Orang-orang di dunia ini harus memahami rasa terima kasih saat lemah dan rasa hormat saat kuat. Keluarga Chu melakukan banyak hal dengan sikap sombong. Terkadang memberi orang jalan keluar juga memberi Anda jalan keluar di masa depan. Pencarian jiwa cepat Long Chen pada jiwa Chu Ying Kiong membuatnya menyadari semua jenis tindakan keterlaluan yang dilakukan oleh keluarga Chu. Mereka cukup untuk membuatnya marah, jadi kehancuran mereka hari ini adalah pembalasan atas semua itu. Sayang sekali anak-anak keluarga Luo tidak ada di sini. Kalau tidak, akan benar-benar ada pembantaian. Keluarga Chu berhutang terlalu banyak pada kita. Grand Elder mengatupkan giginya meski dalam kondisi lemah. Grand Elder telah mengikuti Luo Zichuan paling lama. Dia adalah anggota terakhir dari 10 jenderal besar, dan tidak diketahui berapa banyak orang di sampingnya yang mati di tangan keluarga Chu. Kebenciannya pada keluarga Chu telah meresap ke dalam tulangnya. Alasan dia begitu gila terhadap Chu Ying Kiong adalah karena dia tiba-tiba memikirkan semua saudara laki-lakinya yang telah mati di tangan Chu Ying Kiong. Melihat kemenangan di depan mata, dia bahkan tidak peduli jika dia mati. Dia bersedia menyaret Chu Ying Kiong bersamanya. Grand Elder, jika Anda pergi melihat nenek moyang keluarga Luo kami seperti ini, mereka pasti akan mengutuk Anda, kata Luo Changwen. Dia tahu apa yang dipikirkan Grand Elder. Dia ingin pergi menemani saudara-saudara itu sekali lagi, itulah sebabnya dia melancarkan serangan bodoh seperti itu. Jika bukan karena Luo Changwen dan Luo Changwu pada akhirnya, dia mungkin benar-benar mati bersama Chu Ying Kiong. Anda benar, jika aku mati seperti ini, begitu sia-sia saat aku masih bisa berguna, saudara-saudaraku pasti akan mengutukku. Grand Elder mengangguk, mengingat pelajaran ini. Luo Changwen mengangguk, nenek moyang keluarga Luo semuanya adalah pahlawan. Mereka tidak cemberut sama sekali saat pergi berperang. Tetapi bagi mereka untuk pergi membantai anak-anak dan wanita yang lemah itu, bahkan jika ada lautan permusuhan darah yang sangat besar di antara kita, mereka pasti tidak akan bisa melakukan itu. Karena mereka tidak bisa melakukan itu, dan karena momok seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup, ini adalah akhir yang terbaik. Tetua lainnya semua mengangguk. Meskipun mereka membenci keluarga Chu hingga tingkat yang tak terlukiskan, setelah membunuh prajurit mereka, mereka tidak dapat melakukan pembantaian penuh. Melihat lautan api yang memenuhi keluarga Chu, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya membantai dan menjarah tanah mereka, mereka tahu bahwa keluarga Chu benar-benar tamat. Bahkan jika keluarga Luo tidak melakukan apa-apa, para ahli prefektur Seng akan memastikan bahwa keluarga Chu dicabut sampai ke akar-akarnya. Mereka semua takut keluarga Chu akan bangkit sekali lagi dan menemukan mereka untuk balas dendam. Itu seperti kembali pada hari ketika keluarga Luo dan Chu pertama kali bertengkar. Mereka tidak akan membiarkan sejarah ini terulang kembali. Mereka tidak akan membiarkan keluarga Chu bangkit sekali lagi. Mereka semua bisa melihat kesalahan keluarga Luo. Jadi, mereka tidak akan membiarkan sejarah itu terulang kembali. Mereka bukan keluarga Luo. Jika sisa-sisa itu tidak dimusnahkan, mereka harus khawatir keturunan mereka musnah. Long Chen, kamu baik-baik saja. Luo Changwen menoleh ke Long Chen. Dia juga berlumuran darah. Saya baik-baik saja. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuanku. Itu benar-benar pertempuran yang menjengkelkan bagi saya. Kami hanya menang berkat kontribusi semua orang. Long Chen tersenyum pahit. Rasanya seperti dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan Lei Linger tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan gerakan besar apapun. Pada saat dia memiliki kesempatan untuk melakukan apa saja, pedangnya patah, dan kemudian makhluk hidup yang mengerikan itu telah bersiap. Menghadap ke seluruh medan perang, rasanya dialah yang paling tidak berguna. Ini benar-benar pertempuran yang menjengkelkan. Kamu terlalu rendah hati. Tanpamu, keluarga Luo mungkin akan hancur, kata Luo Changwu. Baru sekarang saya mengerti apa artinya generasi muda akan melampaui generasi tua. Omong-omong, apakah Anda berhasil menemukan rahasia keluarga Chu? Bab 3240 Klan Panjang Luo Changwen telah memperhatikan Long Chen meraih kepala Cuying Kiong, serta merasakan gelombang kekuatan spiritualnya yang kuat. Dia tahu bahwa Long Chen telah melakukan pencarian jiwa. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan untuk pencarian jiwa ini. Raja Abadi setengah langkah memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat sehingga akan sangat sulit bagi Long Chen untuk mendapatkan informasi berharga darinya. Long Chen mengangguk. Aku memang mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Operasi kali ini adalah hasil dari sukarela keluarga Chu. Setelah menghadapi banyak kemunduran, mereka berdua marah dan takut. Mereka tidak memiliki tampilan yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Setelah kalah beberapa kali, mereka takut Dewa Brahma akan berhenti memedulikan mereka. Tanpa dukungannya, keluarga Chu tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Luo kita. En Puda adalah anjing nomor satu Dewa Brahma. Chu Ying Kiong ingin menyedot ke Blood Kill Hall, jadi mereka datang dengan rencana ini. Kemungkinan besar, En Puda merasa bahwa rencana ini harus berhasil dan menyetujuinya. Dia menyediakan tenaga dan sumber daya untuk operasi ini. Ah, harus dikatakan bahwa kepala keluarga Chu tidak semuanya penuh omong kosong. Chu Ying Kiong ini cukup licik. Target pertamanya adalah keluarga Luo. Jika saya tidak datang, dia akan menggunakan kekuatan ini untuk melenyapkan keluarga Luo. Bahkan jika rencananya gagal, En Puda tidak akan menyalahkannya. Bagaimanapun, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Tetapi setelah saya datang, dia bahkan lebih yakin, dan dia menyalahkan dupa rahasia, yang diberikan oleh atasannya, di prefektur Ying. Itu tidak berbau bagi kami, tetapi setan laut cukup peka terhadapnya. Mereka tertarik padanya, menghasilkan serangan mereka. Kemudian, mereka hanya perlu melakukan postur menyerang, membuat kami membagi perhatian kami. Mereka punya banyak waktu untuk mempersiapkan trik mereka kali ini. Tapi kami datang sebelum mereka bisa selesai. Dan dia menyalahkan dupa rahasia, yang telah diberikan oleh atasannya, di prefektur Ying. Itu tidak berbau bagi kami, tetapi setan laut cukup peka terhadapnya. Mereka tertarik padanya, menghasilkan serangan mereka. Kemudian, mereka hanya perlu melakukan postur menyerang, membuat kami membagi perhatian kami. Mereka punya banyak waktu untuk mempersiapkan trik mereka kali ini. Tapi kami datang sebelum mereka bisa selesai. Dan dia menyalahkan dupa rahasia, yang telah diberikan oleh atasannya, di prefektur Ying. Itu tidak berbau bagi kami, tetapi setan laut cukup peka terhadapnya. Mereka tertarik padanya, menghasilkan serangan mereka. Kemudian, mereka hanya perlu melakukan postur menyerang, membuat kami membagi perhatian kami. Mereka punya banyak waktu untuk mempersiapkan trik mereka kali ini. Tapi kami datang sebelum mereka bisa selesai. Ketika Longchen menjelaskan semua ini, para ahli keluarga Luo menghela nafas. Dalam hal perencanaan, keluarga Luo benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Chu. Ini berkat kamu. Jika tidak, dengan karakter kita, kita akan tetap bertahan. Aku bahkan menentang rencana awalmu. Aku malu. Luo Changwu tersenyum pahit. Ketika Longchen pertama kali mengusulkan untuk menyerang keluarga Chu, Luo Changwu merasa itu terlalu berbahaya dan tidak setuju. Tak berdaya untuk berubah pikiran, Longchen telah mengubah rencananya menjadi serangan menyelidik. Pada kenyataannya, ketika Longchen memberi setiap primal divine lord di keluarga Luo sebuah eksplosif blood pill, itu adalah indikasi halus bagi Luo Changwu untuk membawa semuanya. Namun, Luo Changwu bertingkah seolah dia tidak mengerti maksud Longchen dan hanya membawa beberapa orang ini. Memikirkannya, dia merasakan ledakan ketakutan. Sedikit lagi dan keluarga Luo akan hancur di bawah kepasifan mereka. Tidak apa-apa. Bahkan jika kita tidak datang, keluarga Chu akan dihancurkan oleh makhluk bermata tiga itu, Tawa Longchen. Luo Changwen menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Tanpamu, kami tidak akan menyelinap menyerang keluarga Chu. Tanpa serangan diam-diam itu, dia tidak akan mengorbankan darah keluarga Chu untuk mengambil bentuk kehidupan itu. Jika tebakan saya benar, justru karena Chu Ying Kiong terpaksa mengambil tindakan drastis sehingga gangguan itu terjadi pada makhluk bermata tiga itu. Jadi, jika kita tidak pergi, keluarga Chu akan perlahan dan mantap memanggil delapan makhluk hidup Raja Abadi itu dan menyerang keluarga Luo. Setelah itu, posisi siapa yang akan dihancurkan akan ditukar. Para ahli lainnya mengangguk. Serangan diam-diam ini benar-benar telah menyelamatkan keluarga Luo. Bahkan Grand Elder berterima kasih kepada Long Chen, terutama dengan cara Long Chen menyebut keluarga Luo, kami. Itu benar-benar membuat mereka merasa seperti dia adalah salah satu dari mereka. Hei hei, jangan terlalu memujiku. Itu benar-benar kebetulan. Saya telah melakukan banyak hal bodoh dalam hidup ini, tetapi saya suka memiliki tempo di bawah kendali saya. Jika orang lain ingin bermain catur dengan saya, saya akan membalik papanya. Apalagi kita adalah satu keluarga. Urusan keluarga Luo adalah urusanku. Apa gunanya begitu banyak kesopanan? Ujian mereka membuat Long Chen malu. Hahaha, benar juga, kita satu keluarga. Tidak perlu berbicara seperti orang luar. Luo Changwen tertawa. Dia semakin menyukai Long Chen. Dia merasa dekat dengannya. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang sangat dihargai ini juga keponakannya. Separuh darah di dalam dirinya adalah milik keluarga Luo. Paman, Uhup, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, masalah ini sekarang sudah selesai untuk selamanya. Long Chen hampir memanggilnya Paman dari pihak ibu dan buru-buru batuk untuk menutupinya. Betul sekali, keluarga Cu pasti selesai untuk saat ini. Tapi untuk amannya, kita harus mengawasi pergerakan keluarga Cu di prefektur Seng. Kami tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali, kata Luo Changwen dengan serius. Kali ini, mereka harus menghapus keluarga Cu dari dunia ini. Mereka tidak akan membiarkan momok ini muncul sekali lagi. Paman Wen, bisakah aku bertanya di mana klan Long berada di prefektur Seng? Tanya Long Chen dengan santai. Long Chen telah menggunakan metode yang paling mendominasi untuk menghancurkan jiwa Cu Ying Kiong, melanggar batasan di dalamnya dan mencegahnya menghapus ingatan apapun. Namun, metode seperti itu membuatnya hanya memiliki fragment untuk dilihat yang tidak bisa disatukan. Dalam fragment ini, Long Chen telah melihat sedikit tentang Long Aotian dan juga sedikit tentang klan Long di prefektur Seng. Namun, dia tidak mendapatkan banyak dari potongan-potongan itu, jadi dia bertanya pada Luo Changwu. Senior keluarga Luo tersentak saat mendengar nama itu. Ekspresi mereka tumbuh sedikit jelek. Luo Changwu dan Luo Changwen saling pandang. Luo Changwen adalah orang yang mengatakan, klan Long memiliki beberapa keluhan dengan keluarga Luo lebih dari 20 tahun yang lalu. Kemudian, mereka pindah, dan tidak ada kabar lebih lanjut dari mereka. Tapi lebih dari setahun yang lalu, mereka muncul kembali di prefektur Seng. Menurut pandangan kami di sini, orang-orang itu memasuki keluarga Cu, dan tidak lama kemudian, mereka diusir. Dikatakan bahwa klan Long memiliki anak muda yang luar biasa yang memanggil manifestasi naga dari langit ketika ia memasuki dunia abadi. Itu menyebabkan keributan di prefektur Seng. Tapi keluarga Cu benar-benar menutupi masalah ini, jadi kami tidak tahu banyak detailnya. Adapun kemana klan Long pergi, kami tidak tahu. Long Chen, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Ah, tidak apa-apa. Ketika saya melakukan pencarian jiwa, saya menemukan bahwa klan Long tampaknya sangat penting bagi Cu Ying Kiong, jadi saya penasaran, kata Long Chen. Long Chen tahu bahwa klan Panjang ini adalah keluarga panjang dari keluarga surgawi benua surga Beladiri. Namun, di akademi, dia belum pernah membaca apapun tentang keluarga panjang. Adapun Luo Changwu dan yang lainnya, mereka jelas tidak ingin membicarakan masalah ini. Oleh karena itu, meskipun Long Chen memiliki ribuan pertanyaan, dia bertahan. Jika klan Long telah pergi, bukankah ayahnya juga akan dibawa pergi oleh mereka? Harus diketahui bahwa saat itu, ayahnya adalah ahli terkuat dari keluarga panjang. Jika bukan karena hatinya yang lembut, dia mungkin telah menghancurkan semua keluarga dewa. Di dunia abadi, semuanya didasarkan pada kekuatan. Tidak peduli dosa apa yang telah dilakukan ayahnya, di depan bakatnya yang luar biasa, itu tidak masalah. Oleh karena itu, ayahnya harus baik-baik saja. Namun, masalah klan Long tampaknya menjadi garam pada luka terbuka keluarga Luo. Jadi, Long Chen secara alami tidak akan memaksa kedua pamannya untuk membicarakannya. Jika klan Long telah meninggalkan daerah ini, maka dia tidak tahu di mana menemukan mereka. Dia harus menunggu sampai dia juga meninggalkan domain ini. Long Aotian, aku tidak menyangka kamu akan rukun berkat bakat bawaanku. Anda benar-benar memiliki manifestasi naga di dunia abadi. Pastikan untuk mengurus barang-barang saya untuk saat ini. Saya pribadi akan datang dan membawa mereka kembali nanti. Long Chen tersenyum gelap. Selamat menikmati.